Intro Masa depan Pep Guardiola di Manchester City mendadak menjadi spekulasi. Hal itu terjadi setelah The Citizens didakwa oleh otoritas Liga Inggris Premier League. Man City dituduh telah memanipulasi laporan keuangan sejak 2009 hingga 2018. Dugaan pelanggaran ini juga membuat Pep Guardiola disorot. Pasalnya, juru taktik asal Spanyol itu pernah mengancam akan meninggalkan Etihad Stadium jika Man City berbohong. Khususnya soal laporan keuangan. Hal itu membuat Pep Guardiola santer disebut akan segera pergi dari Man City. Dikutip dari VKH, PSG saat ini tengah mengamati situasi Guardiola. Les Parisiens tertarik untuk mengontrak Guardiola yang mempunyai portofolio mentereng di dunia kepelatihan. PSG ingin menjadikan Pep Guardiola sebagai nahkoda baru Les Parisiens. Untuk memuluskan rencana tersebut, PSG akan merayu Guardiola dengan menggunakan Lionel Messi. PSG percaya Guardiola bakal tertarik untuk reunian dengan Messi di Paris. Messi dan Guardiola sebelumnya pernah bekerja sama di Barcelona selama 4 tahun pada selang 2008 hingga 2012. Kolaborasi keduanya telah mempersembahkan banyak gelar bagi tim Catalan. Dan kehadiran Pep Guardiola ini juga akan menghambat langkah Lionel Messi untuk angkat kaki dari kota Paris. So, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Pep Guardiola layak? Apakah Pep Guardiola layak kita angkut ke Star The Brains? Tulis ya jawaban kamu di kolom komentar. Di mana Football Lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya. Karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu pentingin terus FG di Football ya. Ketemu sama aku lagi. Aku lagi, bye-bye. Sub indo by broth3rmax